halo halo sobat kyx gimana kabarnya sehat-sehat saja nah ini gimana perasaannya udah di rumah aja selama dua minggu ini nah daripada bosen-bosen di rumah boring nah mending deng nonton video ini sampai selesai ya dibandingkan dengan kalian malah melamun di luar oke nah video kali ini sesuai dengan sama judul yang saya tulis lebih cocok mana sih pakai papanomor ataupun headlamp tapi sebelum itu kita intro dulu yang pertama-tama kita cari tahu dulu soal headlamp jadi ini headlamp kita ambil contoh ini ini bekas apa namanya ini bekas kenang-kenangan dari kurir lah kayak gitu jadi headlamp ini tuh bagian motor yang berfungsi sebagai penerangan nah untuk helm juga banyak banget orang menggantinya dengan variasian yang memang punya banyak bentuk dan model seperti contoh seperti contohnya ini ini tuh headlamp reflektor polisport ini bukan original dari suatu motor tapi ini mereknya dari polisport dan ini universal dan ini juga replika nah alasan kalian pakai variasian mungkin karena memang model yang original itu terlalu pasaran dengan orang lain ataupun karena emang bosen aja lihatnya ya terus diganti sama yang contohnya model kayak gini nih nih juga headlampnya udah ada lampu seinnya kiri-kanan dan ini lampunya masih bohlam jadi belum LED kayak gitu ya itu sistem kabelnya juga seperti ini nah untuk lampu headlamp ini sendiri nih lampunya ini kan masih bohlam ya ini juga bisa kalian variasikan dengan berbagai macam warna ataupun bentuk soalnya banyak juga nih dari headlamp ini dari polisport model kayak gini ini tuh banyak yang pakai enam titik di dalamnya mungkin karena biar lebih terang kali ya ataupun juga ada yang pakai lampu proji kayak gitu jadi masih banyak juga ini headlamp itu banyak banget yang digantinya kayak lampu seinnya mungkin warnanya jadi jadi beda kiri-kanan ataupun lampunya yang dibuat jadi LED dengan warna-warna yang kalian sukai tapi efek penggantiannya seperti lampu-lampu itu kayak gitu biasanya berimbasnya pada usia dari penggunaan acu ataupun aki ya Nah terlepas dari semua itu headlamp ini tuh sebenarnya headlamp yang original itu dari pabrikan sudah didesain emang sengaja didesain untuk menghadapi jalur yang dilalui oleh motor tersebut gitu Nah seperti yang yang dipasang pada motor trail itu kan bentuk headlamp nya itu nih kan ini bentuk biasanya ini dipakai di motor trail juga ini kan bentuk headlamp nya itu seperti kayak lebar gini ya soalnya di hutan itu kita memang butuh penerangan yang cukup luas karena kalau di hutan kemaleman nanti tuh kalau lampunya nggak luas area cakupannya nanti kalian bisa jatuh ataupun bisa terjadi hal-hal lainnya nah sedangkan untuk papan nomor itu tuh sesuai dengan namanya ini tuh untuk tempat peletakan nomor yang menjadi identitas dan biasanya digunain di pada event-event ataupun kompetisi-kompetisi nah dipasangin di sebelah sini misalnya nomor 402 atau 101 ini nomornya sesuai dengan identitas motor ataupun identitas pembalap itu sendiri jadi biasanya papan nomor ini tuh dipasang ketika event-event ataupun kompetisi dan juga jenisnya beragam kebetulan ini yang kalian lihat ini tuh untuk HTM nah ini tuh bisa juga diaplikasikan di motor kylek dan CRF tapi tentu saja dengan penyesuaiannya masing-masing karena emang mungkin sparkboard original kylek dengan ini beda di bagian bawahnya terutama jadi bisa pakai kayaknya ini dengan penyesuaiannya masing-masing dan dengan resikonya masing-masing juga nah jenisnya itu beragam karena disesuaikan dengan bentukan motornya sendiri jadi ini tuh untuk HTM dan memang HTM itu bentukan motornya kayak gini gitu ya dan ini pun cocok untuk penggunaan papan nomor ini itu berfungsi sebagai tanda penampil identitas seperti nomor plat kalau di motor jalan asfal maksud saya jadi kalau jalan motor kalau di jalanan atau di motor asfal yang itu bisa dibilang sebagai plat nomor polisi tapi kalau di motor trail ataupun ya motor kompetisi al-enduro ini tuh biasanya sebagai identitas nomor tim nah mungkin itu tadi penjelasan mengenai headlamp juga papan nomor dan semoga sampai disini kalian bisa paham mengenai fungsi dari kedua benda ini sebenarnya ya jadi kalau kalian coba dipasangin di motor kalian yang pakai headlamp misalnya motor kalian pakai headlamp dan kalian maksain pakai papan nomor kalian bisa aja cuman saya kasih saran kalian bisa pakai ini dengan pastikan juga jalur berkendara kalian enggak masuk jalan yang besar soalnya nanti karena ini enggak menuhi syarat nanti kalian kena hilang kecuali kalau kalian perginya berkelompok ataupun sama komunitas itu mungkin beda beda lagi ceritanya ya dan juga yang kedua jalur yang dilewati penerangannya cukup soalnya kalau pakai papan nomor ini otomatis headlamp kalian dicopot dan kalian enggak punya penerangan sama sekali kecuali yang belakang itu pakai stop lamp usahain jalur yang kalian lewati kalau pakai papan nomor ini untuk daily usahain jalurnya itu penerangannya cukup dan juga yang terakhir ini tuh kalau kalian pakai ini bukan motor daily jadi kalau kalian soalnya kalau kalian pakai papan nomor ini dan dipakai penggunaan daily itu tuh bakal beresiko pernah tilang di jalan soalnya emang enggak diperuntukkan untuk motor di jalan nah jadi kalau kalian tetap pengen pakai papan nomor di jalur asfal itu ya harus menuju cara tadi biar kalian aman bisa sih kalian dengan cara menambahkan lampu sorot contohnya yang 6.3 titik itu di tempat-tempat yang kalian sukai tapi itu juga cukup resiko juga ya soalnya memang yang part-part tambahan juga suka bikin dompet tipis makin tipis dan juga nantinya kalau kalian terlalu memaksakan jadi tampilannya juga kurang menarik kalau pakai lampu kayak gitu ya tapi kalau pakai papan nomor ini biasanya beruntukan untuk event-event ataupun acara-acara kompetisi dan untuk hairlem mungkin ini hairlem buat gede ganti kevariasian silahkan aja dan pastiin kalian punya lampu sennya ya soalnya kalau kalian nggak punya lampu sennya ya kalau kalian mau belok terus dari depan nggak kelihatan kalian bisa ditabrak nanti ya jadi pastiin juga ada hairlemnya ada hairlemnya itu ada lampu sennya kayak ini nih kiri kanan dan oke mungkin cukup segitu untuk pembahasannya kalau kalian punya pendapat lain silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah dan juga kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan juga share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu mengenai info yang kalian dapat Oke eh terima kasih telah menonton video ini sampai habis jangan lupa subscribe biar kalian dapat notifikasi ketika kita upload video terbaru jadi untungnya jadi kalian nge-subscribe itu bisa dapetin info terbaru mengenai produk-produk yang update di toko kita Oke sampai jumpa di video selanjutnya goodbye dadah